Halo, kembali lagi bersama saya Dhani Jadi, di video kali ini saya akan bahas sepatu kompas Nah, jadi sepatu kompas ini sudah saya pakai Sejak tahun 2018, bulan November Nah, gimana ceritanya Dan apa aja kekurangan dan kelebihan dia Setelah 2 tahun pemakaian Nah, jadi silahkan ikuti video ini selanjutnya Tonton sampai habis Oke Sebelum subscribe, silahkan subscribe Dan like, komen, di bawah Jadi, sepatu kompas ini Saya beli di bulan November Di awal-awal sebelum kompas itu Booming ya Jadi, saya itu pertama cari kompas itu Gara-gara Saya kan pengen beli fans Tapi Dulu itu cukup mahal ya Sebelah ratusan kan Nah, jadi saya cari alternatif yang 200 ribu sampai 300 ribu lah ya Nah Saya-saya lihat itu Ketemu Ini Sepatu kompas Itu di reviewnya Boim Leno Nah, saya lihat liatnya Wah, keren juga ya Nah, makanya Saya mulai cari di Jogja Nah, ketemulah Salah satu toko yang jual Itu adalah Riches Factory Riches Jadi, itu jual dulu Nah, jadi Nah, jadi ini Sampai sekarang Reseller resmi Sepatu kompas Nah Anehnya dulu itu belum booming Jadi, belinya enak Kita tinggal datang Tinggal datang Itu sepatu kompasnya itu Beramburan lah di lantai dia Tuh, gak kayak sekarang lah Jadi, belum banyak orang yang cari Nah Dari situlah Saya coba Sepatu kompas Harga Retail Itu Seharga 240 248 Nah Itu kan dulu Harganya masih 248 Itu kan kelipatan 2 tambah 2 4 4 tambah 48 Nah, jadi Dulu itu Gini ya Kotanya masih sama Tuh, gak, gak tahu Ini ukuran 40 2 tahun lalu Sama Ini Isinya masih sama Kayaknya ya Nah Yang beda itu Dulu Certificatnya ya Nah Dulu itu dapat Certificatnya yang gini Gini Gak ada foto Kemudian itu Dapat sticker Gak tahu Sekarang dapat Dapat tagnya Kompas Ini ada harganya Ada harganya Kemudian itu Dulu itu Sempat saya ganti ya Talinya Oke, sudah kata Nah, tadinya Sempat saya ganti Dulu itu Sempat saya ganti kan Biar gak terlalu polos gitu kan Sama yang Checkerboard Atau Kotak-kotak Nah Makanya disini Itu Warnanya Sekarang udah Yellowing Kotor Nah ini kondisinya 2 tahun pemakaian Gini Jadi Cukup empuk dulu Sebelum anda pentela Sebelum pentela Menyerang Dulu Kompas cukup empuk Daripada Yang lain Untuk kualitasnya Pemakaian 2 tahun Standar pemakaian Masiswa Lumayan lah ya Gak ada Berat Ya, gak terlalu berat Ringan juga Gak terlalu ringan Nah yang masalahnya Sekarang itu Ini cepat yellowing Nah yellowingnya ini Baru 1 tahun terakhirlah Karena saya Coba cuci Pakai air Ternyata gak tanah air Gitu Jadi itu Saya kaget juga Pas Awal-awal Januari Pas pentel Ini Kompas Ini booming Itu harganya Naik Siap Kalau tau ya kan Di Retailnya Riches Itu Saya Borong semua Itu ya Gak ada yang mau beli Soalnya dulu Pertama Gak ada yang mau beli Beserakan aja Di toko Bulu itu Yang baru ada Warna Black-white Ini Sama yang Grey Apa Navy Abo-abu Atau biru Baru ada Dua itu aja Cukup Ini ya Awet Bagian ini Solnya Daripada kayaknya Yang sekarang itu Cepat Awus ya Cepat Abrasi gitu ya Cepat abis Tapi yang dulu ini Kayaknya enggak Cuma Kekurangannya itu ya Di yellowing aja Cepat Cepat yellowing Gitu Cepat yellowing Untuk kan Postnya sendiri Gini Botong rumah Kayaknya Oke Kayak gitu Yang kelebihannya dulu Itu Sebelum ada Sebelum booming Gitu ya Jadi orang-orang itu Cepat Banyak yang gelu Gitu Kalau make itu Sering melepas disini Tungit gitu Sering melepas Enggak tau Tetapi yang sekarang Nah Gitu Kelemahannya disitu aja Tapi sekarang Kalau udah sering Makenya Enggak terlalu Enggak jadi masalah Nah Sepatu kompas itu Enggak cuma ini saja Jadi Di 2019 Biasanya sempat dulu Mulai muncul Warna-warna lain Kayak Cappuccino Nah Cappuccino ini Di 2019 Kondisinya Kayak gini Enaknya Cappuccino ini Dia itu Kalau yellowingnya Enggak kelihatan ya Soalnya Soalnya itu Warnanya Kayak Coklat ini Jadi ini Belum saya cuci Nah Ini saya dapat Itu belinya Di harga Di harga Resale Sekitar 400 Apa 450 Gitu Pake wongkir Masih belum naik lah 2019 Awalan Sekarang aja Udah 800 900 Ini dulu itu Oh iya Kalau kita Kumpulin ini Certificate Kompas ini Yang baru itu Awal-awal 2019 Itu kan ada tulisan Doa ibu Doa apa Gitu kan Jadi kalau kita Rangkai tulisannya Jadi Kalimat-kalimat Gitu kan Nah itu kalau kita Rangkai 4 Apa Gimana Itu bisa kita Tukar Sama satu Sepatu Kompas Kita kirim Ke Kompas Dan Kompas Kasih kita Satu Sepatu Free Nah tapi Kemijakan itu Gara-gara Banyak reseller Jadi Dihapuskan Jadi orang Banyak beli Sepatu Kompas Itu Buat Ngumpulin ini Nah ini Ditukar Sepatunya Dijual Nah sama Kayak ini Yang orang Resale Ini Sertifikatnya Gak ada lagi Mungkin karena orangnya Mau ngambil Sepatu Kompas Free Gitu kan Nah tapi Gak apa-apa lah kan Niat saya Gak jual Mau dipakai Gitu Dan ini Extra Lice Gak ada Kayaknya Dia Kotaknya Yang Cappuccino Ada Gile Semangat Salam Sahabat Gak Sih Ada Saya Beli 419 Ribu Sambung Kira Gak ada Apa-apa Cuma Ada Ucapan Terima Kasih Dari Yang Resalenya Yang Lainnya Sudah Hancur Nah Begitu Aja Dari Saya Tentang Sepatu Kompas Pemakaian 2 tahun Kompas Gak ada Masalah Insole Nya Gak Lepas Gak Hilang Hebatnya Insole Gak Hilang Warna Sekian Dari Saya Tentang Sepatu Kompas Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Komentar Di Bawah Kalau Mau Tanya Tentang Kompas Atau Ada Yang Mau Nawar Silahkan Komen Gitu Tanya selamat menikmati